Pihak Satuan Tugas Madagoraya kehilangan jejak kelompok Mujahidin Indonesia Timur, NIT, pimpinan Ali Kalora di Poso. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda, Sulawesi Tengah, Irjen Pol, Abdul Rahman Baso pada Jumat 30 April malam. Menurutnya, informasi tentang keberadaan kelompok tersebut saat ini terputus. Meski demikian, pengejaran dan pengisiran di pegunungan di wilayah Poso, Sigi, Parigi, Motong tetap dilakukan. Untuk melakukan penyegaran di Satga Stinombala, sejumlah personel yang telah lama bertugas juga akan diganti. Ada pun saat ini sisa anggota kelompok MIT Poso berjumlah 9 orang. Yang kita lakukan selama ini, baik human intelligence, IT, itu agak kita terputus, tapi kita tidak melakukan berarti kita informasi tidak melakukan upaya-upaya pengejaran. Tapi yang paling utama yang saya lakukan sampai sekarang, kita menghimbau bahwa saudara-saudara kita. Coba menyerahkan kita, kembali dengan baik-baik, kita proses hukum. Sebelumnya, pihak kepolisian menemui titik terang keberadaan kelompok MIT Poso setelah beberapa kali terjadi kontak tembak antara Satgas dan kelompok sipil bersenjata tersebut pada bulan lalu. Bahkan pimpinan MIT, Ali Kalora, sempat dikabarkan terkena tembakan, namun berhasil melarikan diri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.